What's up, Skopel Fans? Welcome back to Time Out. Balik kembali lagi ke info basket hari untuk edisi 4 November 2020. Time Out, geng. Hari ini baik sekali berita-berita basket yang menarik. Jadi gue semangat abis untuk bikin video Time Out hari ini. Dan berita pertama, seperti biasa, kita akan membicarakan NBA terlebih dahulu. Dimana NBA dikabarkan akan melakukan voting nih untuk menentukan kapan untuk memulai regular season-nya mereka. Dan dikabarkan kepercayaan diantara para pemain itu bila memang dilakukan voting. Ini kemungkinan besar regular season-nya akan dimulai tanggal 22 Desember nanti. Dan voting ini tampaknya akan dilakukan weekend ini. Jadi Time Out, geng. Kita gak usah nunggu terlalu lama nih untuk tahu kapan regular season-nya NBA akan dimulai. Tapi ngomongin Desember 22, bila dimulai ini akan berpengaruh pada banyak hal di NBA. Yang pertama, TV partners-nya pasti akan happy banget. Apalagi untuk kita tahu, Christmas week tahun ini pasti orang-orang pada di rumah, liburannya. Gak mungkin pergi-pergi. Dan orang pasti house entertainment. Dan itu equals ke viewers yang sangat tinggi sekali. Dengan adanya viewers yang sangat tinggi sekali, itu bisa aja generate ratusan juta dolar untuk TV partners-nya NBA. Serta untuk NBA sendiri. Dan ini bisa aja berpengaruh kepada setelah dikabnya pemain dan juga gajinya para pemain NBA. Oke, lalu bila dimulai tanggal 22 Desember, mereka akan memainkan 72 pertandingan. Dan regular season-nya akan selesai sekitar pertengahan Mei. Dan NBA Finals-nya dikabarkan bisa aja selesai tanggal 22 Juli tahun 2021. Yang artinya, para pemain NBA ini masih punya kesempatan untuk membela negaranya di Olimpiade tahun depan di Jepang. Dan bila memang mulai Januari 18, seperti yang diinginkan oleh beberapa superstars NBA. Ini kayaknya akan membuat TV partners-nya mereka gak happy. Ini akan membuat mereka kesulitan mungkin untuk menjual ataupun juga mengiklankan tentang NBA. Dan juga mungkin viewers-nya gak akan setinggi Christmas week. Ini bisa aja berpengaruh kepada pemotongan gaji para pemain juga. Dan yang pasti, pemain-pemain NBA banyak pasti gak akan tampil di Olimpiade tahun depan. Jadi memang harapan dari Adam Silver, TV partners, dan juga Olympics committee adalah NBA untuk memulai tanggal 22 Desember nanti. Tapi kita gak tau nih, decision akhirnya apa. Jadi kita tunggu aja, semoga aja weekend ini udah ada beritanya. Kalau udah ada beritanya, pasti langsung kita gas di time out, time out, geng. Oke, sekarang kita pindah ke berita ataupun rumor terbesar. Mungkin minggu ini, ini direport oleh reporter yang bernama Ashley Nicole. Dia mengabarkan bahwa MVP musim lalu yaitu Yanis Atatikumpo, actually back-to-back MVP. I'm sorry. Back-to-back MVP ini katanya sedang menyiapkan diri untuk sign long-term deal bersama Miami Heat. Gue lumayan kaget saat mendengar berita ini, jujur aja. Dan kabarnya Miami Heat ini sudah rela memasukkan Tyler Hero ke paketnya Yanis Atatikumpo untuk dikirim ke Milwaukee Bucks. Jujur gue belum tau seberapa benar rumor ataupun berita ini yang diberikan oleh Ashley Nicole ini. Jadi itu kenapa gue gak mau elaborate terlalu panjang tentang rumor ini. But, kalian bisa bayangin gak? Kalau Yanis, Jimmy Butler, Bam Adebayo, satu tim. Wah gila, itu mungkin adalah the best big three in the Eastern Conference kali ya. Dan kita tunggu aja nanti kelanjutannya. Memang saat NBA Finals pun orang udah banyak yang ngomongin tentang, wah habis aja nih mengikuti jejaknya LeBron ke Miami Heat. So maybe it's true, but for now kita gak usah ngomonginnya terlalu panjang. Jadi nanti kira-kira lanjut aja kalau udah beneran terjadi. Next, kita akan pindah ke draft profile. Seperti biasa, setiap harinya gue akan membahas satu rookie. Dan hari ini yang gue akan bahas adalah seorang playmaker yang masih muda, masih 19 tahun. Tahun lalu bermain di New Zealand Breakers. Dia adalah RJ Hampton. Dan RJ Hampton ini kabarnya sudah ada tim yang tertarik dengan dia. Dan tim itu adalah Brooklyn Nets. Nah, RJ Hampton sendiri tingginya 194 cm. Tahun lalu average-nya gak terlalu mewah. Hanya 8,8 poin per game aja. Tapi para scout ini lumayan high on him. Mereka suka sekali dengan explosivenessnya RJ Hampton. Dimana menurut mereka RJ Hampton ini bisa pake turbo katanya. Kalau gue baca online. Dimana first stepnya dia memang kenceng sekali. Jadi dia kemampuannya untuk melakukan drive itu sangat tajam sekali. Itu yang disukai oleh para scout di NBA. Dia juga, he's a great athlete. Jadi dia bagus banget katanya saat transisi offense. Dan yang pasti adalah he's a very confident kid. Not scared at all untuk big moments. Fundamentalsnya juga bagus banget. He's actually not a bad shooter. Tapi belum bisa konsisten aja sayangnya. Ini juga dikabarkan karena memang footworknya dia pun juga gak konsisten. Itu kenapa tembakannya dia masih belum bisa konsisten. He's still raw. Raw playmaker banget menurut gue. Masih harus belajar banyak tentang how to read the game. Dan juga membantu timity to be better on the court. Tapi kalau gue liat dari gaya mainnya. Ini adalah dia mirip sekali dengan Jordan Clarkson. Ataupun Dante Exum. Kabarnya. Bila Boston Celtics tidak bisa menarik sebuah. Apa ya. Tidak ada yang tertarik. Bila tidak ada yang tertarik. Gue refresh dulu. Bila tidak ada yang tertarik dengan offernya Celtics. Tiga first round picks. Nah ini Celtics gak salah di posisi 13 ya. Gue gak salah. Ini bisa aja mereka mengambil si Hamptons. RJ Hamptons. Gue hampir lupa namanya. But ya si RJ Hamptons ini menurut orang-orang. Menurut scouts itu bahwa mereka bisa aja di RJ ini bisa aja menjadi scorer dari benchnya Celtics. Karena memang kita tahu Celtics ini kemungkinan besar ingin melakukan trade untuk Gordon Hayward. Sehingga kalau ada RJ Hamptons dia memiliki potensi untuk sebagai explosive scorer dari benchnya Celtics. But we will see banyak tim yang memang mungkin aja tertarik dengan RJ Hamptons. Walaupun menurut gue dia gak terlalu bersinar di New Zealand. Tapi dia, he's a kid out of high school. Langsung main pro. What do you expect? Tapi dia waktu di high school lumayan tinggi. Recruit stars. Tahu gue. Dia one of the best prospects. So gue yakin nanti RJ Hamptons di NBA akan cukup sukses. Oke. Sebelum kita masuk ke berita lokal. Gue akan kasih kalian satu video dan juga satu berita dari V by Asia Cup. Yang pertama gue ingin share tentang jagoan gue di Southeast Asia. Yaitu Stanley Pringle. Gue ngefans banget dari dulu sama Stanley Pringle. Masih pada inget ya. Dia pernah membawa Indonesia Warriors menjuara di ABL tahun 2013. Kalau gak salah. Atau 2012. Itu dia sekarang ini bermain di PBA bersama Hinebra. Dan kemarin dia sempat mencatat 31 poin. Dan membawa Hinebra mengalahkan Alaska dengan skor 87-81. Kangen banget gue nonton Stanley Pringle. Menurut gue dia salah satu import dulu yang terbaik di Southeast Asia. ASEAN import yang kita ngomongin. Definitely one of the best. Dan dia kita beruntung banget sih bisa menonton dia saat dia lagi saatnya bagus-bagus dalam karirnya dia. So itu adalah video yang gue ingin share kepada kalian agar kita bisa mengingat Stanley Pringle. Dan satu berita lagi dari V by Asia Cup. Kalian pasti semua udah pada tau bahwa Korea Selatan dikabarkan tidak akan berangkat untuk bertanding di window kedua akhir bulan ini di Bahrain. Alasannya mudah sekali. Memang kondisi kesehatan di dunia ini masih belum menentu. Jadi mereka tidak mau mengambil resiko. Bukan hanya Korea Selatan saja kabar yang tidak ingin bertanding di window kedua. Nanti katanya Chinese Taipei dan juga Filipina itu masih ragu untuk pergi dan juga bertanding di window kedua. V by Asia Cup katanya sih kok gue gak salah baca mereka akan melakukan meeting tanggal 6 November. Wah 6 November ini nih tanggal penting nih banyak banget yang meeting. Tentang kemudiannya window kedua ini. V by Asia Cup itu kan harusnya home and away. Tapi karena ada masalah kesehatan ini akhirnya dibikinin bubble nih di Bahrain. Tapi ternyata ada beberapa tim yang takut untuk tetap terbang. Nah kalau gak salah juga di window sebelumnya waktu bulan Februari itu Malaysia sudah tidak mau bertanding ke Chinese Taipei. Tapi FIBA bilang kalau lu gak tanding kita akan kenakan denda. Kalau gak salah sekitar 325 ribu US dollar. Jadi akhirnya mereka berangkat ke Taipei. Tapi apakah itu akan berlaku untuk window kali ini untuk misalkan Korea Selatan, Chinese Taipei ataupun Filipina? Kita masih belum tahu. Tapi gue harapkan si FIBA bener-bener memikirkan ini secara matang-matang agar semuanya kesehatannya aman dan tidak ada yang ke-expose dengan virus ini. Nah di Korea Selatan itu jujur kalau gue baca-baca memang protokolnya lumayan ketat ya. Dimana mereka melakukan sebuah program yang namanya adalah sistemnya contact tracing. Nah sehingga kalau ada pemain Korea misalkan terekspos di Bahrain itu kabarnya akan sangat sulit untuk bisa balik lagi ke negaranya sendiri. Itu jadi kenapa Korea Selatan sedikit ragu-ragu untuk bermain di window kedua. Tapi kabar ya kalau memang FIBA akan tetap jalan. Menurut gue sih agak gak fair ya kalau memang akan tetap jalan. Tapi kabarnya itu bisa aja memberikan menang WO kepada lawan-lawannya Korea Selatan. Itu yang gue tahu sampai sekarang. Tapi nanti kalau ada update lagi jelas seperti biasa. Kita akan update lagi di time out. Sekarang kita akan pindah ke berita lokal. Ini gue baru aja buka Instagramnya Suri Yadin. Tadi pas nongol di feed-nya gue. Tampaknya dia lagi pamitan kepada timnya Prawira Bandung dan juga para fansnya. Masih belum tahu apakah dia akan lanjut basket ataupun akan pindah ke tim lainnya. Gue belum mau spekulasi. Jadi kita tunggu aja gue soalnya belum sempat ngobrol sama dia di DM. Jadi gue gak mau spekulasi apa-apa. Tapi yang pasti dia adalah salah satu pemain wing yang berbakat di Indonesia. Dan dia juga merupakan pemain favoritnya Coach Gibi. Jadi kita tunggu aja nanti kalau memang Suri Yadin akan pindah ke tim IBL lainnya. So good luck untuk Suri Yadin. Nah sekarang kita akan membicarakan tentang timnas elit muda. Seperti kalian ketahui timnas elit muda ini sekarang sedang bersiap-siap untuk menjalankan training camp di Cirebon. Mereka kayak akan menjalankan ini sekitar 2 mingguan. Dan pasti akan ada yang nanya nih. Kok Rocky akan ngeliput timnas elit muda atau enggak nih? Jawabannya masih belum boleh. Kemarinya udah ngobrol dengan Om Batam untuk menanyakan izinnya. Kata Om Batam training camp kali ini masih tertutup dan belum boleh diliput. Karena memang mereka masih menjalankan protokol kesehatan yang cukup tinggi. Jadi kita maklumkan saja. Kita doakan aja kondisinya semakin baik agar Ko Rocky ke depannya bisa meliput timnas elit muda. Amin. Oke untuk timnas elit muda ini tampaknya sudah seleksi tahap kedua. Karena kita tahu di tahap pertama itu ada 57 nama. Dan tampaknya mereka sudah menjalankan sebuah online tryout. Nah tapi jangan tanya gue. Gue enggak tahu prosesnya dan juga penilaiannya. Tapi yang pasti sekarang ini udah kempes namanya Y29 Nama. Tapi enggak semuanya bisa hadir di Cirebon. Seperti kita tahu Julian dan juga Reinhardt itu sekolahnya di luar negeri. Lalu juga ada Derrick Michael dan juga Yuda Saputra. Yang masih menjalankan tryout bersama tim nasional senior. Jadi mereka akan menghadirkan 25 nama. Kalau enggak salah yang ada di Indonesia saja. Dan baru aja ada press release mengatakan dari IBL. Bahwa timnas elit muda ini akan bertanding di IBL musim 2021. Ini seperti Indonesia Patriots. Di mana mereka akan bertanding di regular season. Tapi tidak akan bertanding di IBL playoff. Nah ini mungkin nanti kita bisa react lagi dalam video yang berbeda aja. Tapi hari ini ada dua berita yang membuat gue happy dari timnas elit muda. Yang pertama jelas dengan hadirnya mereka di IBL musim 2021. Ini membuat Dio Tirta, Tivan, dan juga Alexander Franklin, dan juga Anthony Erga. Enggak jadi masuk ke timnas elit muda ini. Kenapa gue happy dengan situasi seperti ini? Karena menurut gue Satya Wacana, BPJ, dan juga Lourfield. Jadi butuh pemain-pemain ini merupakan asetnya mereka. Seperti Satya Wacana itu mereka akan kehilangan banyak pemain tahun ini karena free agent. Kita bisa ngomong, Cio dan juga Adriano udah enggak akan balik kayaknya ke Satya Wacana. Sehingga value untuk Anthony Erga dan Alexander Franklin ini sangat tinggi sekali untuk Satya Wacana. Dan gue yakin Coach Meldi akan memproyeksi dua pemain ini untuk menjadi kontributor besar untuk Satya Wacana musim mendatang. Nah, sama seperti Tivan, Tivan tuh value-nya sangat tinggi sekali untuk BPJ karena memang dia up and coming. Dan juga di rookie year-nya bersama BPJ pun udah kelihatan dia mainnya bagus dan memang bisa jadi playmaker utama. Jadi kalau harus kehilangan Tivan juga, ini akan menjadi kehilangan besar untuk BPJ. Dan untuk Dio Tirta, ini adalah salah satu shooter yang bisa diharapkan juga untuk Lourfield tahun depan. Ini sangat berpotensi sekali. Dan dia juga tahun lalu di rookie year-nya, gue yakin dia tuh udah pedenya setengah mati. Jadi dia makanya bisa berkontribusi langsung untuk Lourfield Surabaya. Jadi itu gue happy, tapi beberapa pemain IBL ini tetap harus perform di IBL. Karena gue yakin timnas elite muda ini ke depannya akan mengikuti beberapa kompetisi di level internasional. Jadi kalau mereka ingin dilirik dan ikutan timnas muda elite ini untuk ke luar negeri, mereka harus tetap mainnya bagus di IBL. Dan itu menurut gue jadi motivasi sendiri untuk 4 pemain ini nantinya. Oke, itu untuk berita pertama yang bikin gue happy. Berita kedua adalah, ini tadi ada followers gue yang kasih tau, Kak, ini ada 2 pemain loh yang gak ada namanya di 57 besar tapi masuk di 29 besar ini. Yaitu Andrew Lansun dan juga David E. France. Nah, untuk Andrew Lansun ini gue mungkin lebih dekat dengan dia karena gue nonton dia main pickup game hampir setiap minggu. Jadi gue tau progresnya dia dan menurut gue dia pantas sekali untuk mendapatkan kesempatan ini. Anak ini rajin latihan lalu juga he's very fast, great size dan menurut gue dia tajam banget nge-drive-nya and he can finish at the rim. Itu kenapa gue suka banget dengan Andrew Lansun dan menurut gue dia pantas sekali untuk at least dicoba oleh para pelatih timnas elite muda ini. Oke, untuk David E. France. Jujur gue belum pernah melihat anak ini jadi gue gak tau sama sekali skills dan juga kemampuannya. Tapi gue percayakan saja ke coaching staffnya timnas elite muda, ada coach Yobel, ada coach Koko. Gue yakin mereka tau kemampuannya David ini sehingga itu kenapa mereka coba bawa dia ke Ceribon untuk dilihat potensinya bagaimana. Dan tadi di main basket banyak sekali yang komen juga di mention gue, gue ada bilang bahwa pemain-pemain yang dipanggil ke timnas elite muda ini, ini karena udah pernah masuk ke channel gue. Puji Tuhan kalau memang bener gue seneng banget. Udah di mention seperti itu gue bangga banget berarti memang footage ataupun channel Youtube gue ini sudah bisa dijadikan faktor untuk pelatih-pelatih timnasional ini memanggil pemain muda ini atau tidak. Jadi gue sangat bersyukur sekali dengan hal itu. Dan untuk komposisi pemain pasti akan menanya, menurut Koro Ki gimana nih 29 pemain ini yang dipanggil ke timnas muda elite? Kalau gue sekarang agak susah menilainya karena kita tau covid ini membuat kita nebak-nebak dong apakah anak ini masih jago apa enggak. Ini semua tergantung dari anak ini rajin latihan atau enggak mengasah skillsnya atau enggak selama masa karantina ini. Dan itu yang akan menjadi pembedanya dan makanya itu gue bilang gue gak akan surprise. Kalau nanti tiba-tiba banyak anak SMP, SMP atau anak SMP, SMA ataupun yang kuliahan nanti tiba-tiba setelah covid ini jadi jago. Karena mungkin mereka selama covid ini 9 bulan latihan terus, mengasah skillsnya terus. Jadi menurut gue itu agak susah ditebak. Itu kenapa gue gak mau terlalu membicarakan tentang komposisi pemain yang dipanggil oleh tim nasional elite muda. Nanti kalau memang mereka udah mulai tanding-tanding kita bisa lihat bagaimana pemain itu perform. Nah itu baru kita bisa komentar tentang komposisi pemainnya. So timeout geng itu dulu videonya untuk hari ini semoga kalian mendapatkan informasi cukup banyak. Thank you so much selalu support timeout ini. Dan jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.